Halo adik-adik semua, walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, gak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum membuka sekolah minggu kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaanmu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firmanmu, memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini, tentunya harus semangat, pakai suara yang terbaik, kita mau memuji Tuhan. Bener ya, Kak Enjel. Bener. Ya, gak ada yang tidur-tiduran, gak ada yang makan-makan, apalagi nyemil-nyemil, kita mau fokus buat Tuhan, oke? Oke. Yuk, kita mau semangat memuji Tuhan. Lagu kita yang pertama adalah, Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Allah Sanggup. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Allah Sanggup. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah Sanggup. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Ya, beri kemulian buat Tuhan dulu. Tepuk tangan. Ada yang udah capek, belum dong tentunya, baru lagu pertama ya ke Angel. Yuk kita mau tetap semangat. Kita mau masuk ke pujian yang kedua, Kas Yesus Indah Oh Indah. Semuanya semangat ya, tepuk tangan Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Kasih Yesus Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Yeayy Kasih Yesus itu indah sekali ya Bahkan lebih indah dari pelangi Dari bunga-bunga Dari bintang di langit Nah kita mau pujian yang terakhir Sebelum kita masuki Firman Tuhan Nah kita mau menyanyikan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Seperti aku mengasih Kak Angel Ada Kak Aam Kak Bastian Kak Mary dan semuanya Mengasih dengan kasih Tuhan Adik-adik juga di rumah harus Saling mengasihi Yeay Kita mau nyanyi lagu kita yang terakhir Kukasih kau dengan kasih Tuhan 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 Sekali lagi kita naikkan pujian Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kulihat Kulihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasih kau dengan kasih Tuhan ku kasih kau dengan kasih Tuhan ku kasih kau dengan kasih Tuhan ku kasih kau dengan kasih Tuhan yee terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti pujian kita tetap semangat dan duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan oke bye 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 nah kita kan udah sedang73 memuji dan mengulihkan nama Tuhan udah saya nyanyi tadi sementara lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan kita berdoa yuk ipat tangannya tutup matanya ya olehnya Sus terima kasih Tuhan karena kami sudah bernyanyi memuji memulihkan namamu Tuhan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Engkau berkati supaya kami bisa duduk diam, mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Jordan. Yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kema bangsa Israel dengan tanah kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkema dekat sungai Jordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Jordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyebrang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyebrangi sungai Jordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu menculupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu menculupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyebranglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi, para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Jordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyebrang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyebrangi sungai Jordan. Lalu, Yosua memilih dari bangsa Israel dua belas orang seorang dari tiap-tiap suku dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat dua belas batu dari sini dari tengah-tengah sungai Jordan. Setelah batu itu di bawah menyebrang, Yosua menegakkan dua belas batu itu di Gilgal. Arti dari kedua belas batu itu adalah Israel telah menyebrangi sungai Jordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Jordan sampai kita dapat menyebrang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberal. Hai semuanya, apa kabar? Cie yang udah memuji dan menyembah kalian keren. Salut, salut, salut kalian hebat. Oke, adik-adik disini yang kemarin inget ceritanya tentang apa, mana suaranya? Tentang apa? Betul! Nah, sebenarnya yang mau diajarin buat kita adalah kita harus denger-dengeran dan Tuhan sanggup membuat semua mujizat menjadi nyata. Cerita koko hari ini tentang Tuhan melindungi bangsa Israel. Nah, jadi ceritanya waktu itu sekembalinya para pengintai, sekembalinya orang-orang suruhan Tuhan, cukup, 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 cukup. Mereka kembali, bertemulah mereka dengan Yosua. Iya, betul, Yosua. Si pemimpin yang telah dipilih oleh bangsanya, oleh Tuhan juga. Nah, Tuhan bilang, nih ya dengerin, kamu harus menyebrang sungai. Terus mereka bingung, hah nyebrang sungai? Gimana nyebrangnya? Kan udah gak ada Musa, udah apa? Aku bingung, gimana kita bingung. Tuhan bilang, kumpulin 12 orang. Ayo, 12 orang. Ih, buat apa lagi ini? Tapi secara mengejutkan, bangsa Israel nurut. Mereka nurut, pemimpinnya nurut, semuanya nurut. Karena waktu itu mereka juga bawa tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu untuk apa? Suatu tanda penyertaan Tuhan terhadap bangsa itu. Bangsa yang dipimpin oleh, yoh. Yosua, betul sekali. Nah, tapi kalau bawa tabut, terus ada perintah kalau seenggaknya gak boleh deket-deket jalannya. Karena emang Tuhan bilang gak boleh deket-deket jalan sama tabut itu. Jadi, yang bawa tabut mah ya bawa di depan, nanti bangsanya ngikut di belakang 1 km. Ini gimana ya caranya? Nah, disuruh lah itu 12 orang itu. Oke, kita berjalan. Nah, setelah mereka berjalan cukup-cukup, mereka nyampe di pinggir sungai secara mengejutkan. Secara luar biasa Tuhan menolong, air sungai itu mulai naik, 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 naik. Jadi, ada daratan kering, dimana yang bawa tabut, yang 12 orang itu, Yosua dan bangsanya pun bisa berjalan melewati sungai itu. Hebat gak? Keren dong? Keren, karena Tuhan jago buat mujizat. Menyebranglah mereka. Jalan, 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 jalan. Nah, Tuhan kasih satu perintah lagi. Oke. Ini udah nyebrang nih semuanya. Wah, anak-anakku pinter semuanya. Udah nyebrang semua. Ambil 12 batu untuk 12 orang. Jadi, satu orang, satu batu. Ih, terus bingung. Buat apa? Kok ambil batu lagi? Kenapa? Ternyata batu itu nanti mau dibuat monumen. Monumen apa? Monumen untuk mengingatkan mereka bahwa kasih dan penyertaan Tuhan ada untuk mereka. Jadi, ada tuh. Nanti dibangun dari batu itu dibangun kayak monumen. Monumen kayak patung-patung kecil-kecil gitu. Jadi, bangsanya, bangsa Yosua, mereka semua ingat. Yosua juga ingat dong ya. Kalau Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan bisa membuat mujizat apapun, dimanapun, dan kapanpun. Adik-adik, disini siapa yang pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Ya, semuanya pasti pernah ditolong Tuhan. Tuhan pasti buat keajaibannya, buat mujizatnya di kehidupan kalian semua. Jadi, jangan lupa nurut. Ya, denger-dengeran kayak Yosua dan bangsanya disuruh. Kirim pengintai, kirim. Disuruh apalagi tuh. Kumpulin 12 orang, kumpulin. Disuruh, jangan takut, maju. Nanti Tuhan buat jalan, mereka jalan. Dari situlah mereka dapat menyaksikan, dapat melihat mujizat Tuhan yang terjadi di hidup mereka. Oke? Ingat, denger-dengeran. Tuhan gak suka anak yang bandel, harus denger-dengeran. Oke ya, kalau begitu kalian luar biasa, kalian hebat, tetap pintar, semangat, dan selalu sehat. Dadah! Halo adik-adik! Halo adik-adik! Kembali lagi ke sesi challenge! Challenge! Oke, Kak Aam. Kak Aam, di minggu terakhir ini, kita challenge apa, Kak? Kayak biasa dong. Ayat? Tafalan. Gampang banget kan ayat hafalan? Oke, ayat hafalannya ada di Yeremia 32, ayat 17. Apa isinya, Kak Aam? Isinya, kita bareng-bareng ya, ada di sini nanti nih. Satu, dua, tiga. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Gampang banget, Kak. Sekali lagi ya, dari ayatnya ya. Satu, dua, tiga. Yeremia 32, ayat 17. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Mantap, mantap. Nanti direkam, terus dikirim ya, videonya ke Kak Omi, Kak Bas, ataupun Kak Mary. Oke. Challenge selanjutnya, seperti minggu lalu, kita mau lihat nih adik-adik ibadah gimana sih sekolah minggunya. Boleh difoto di video, waktu lagi ibadah, dengar firman Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, lalu dikirim lagi ke Kak Omi, Kak Bas, ataupun Kak Mary. Oke. Gampang ya, Kak ya? Gampang banget, Kak. Ingat, ini minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November. Kita udah mau masuk bulan Desember. Kurang Natal. Jadi. Jadi, poinnya yang tadi udah banyak banget, pasti akan diapresiasi ya, adik-adik. Ditunggu saja. Oke, bye-bye. Sampai jumpa bulan depan. Dadah. Nah, kita udah selesai sekolah minggu nih pada hari ini. Kita udah nyanyi, udah denger firman, udah challenge juga. Sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita, sekolah minggu kita. Kita berdoa lagi yuk. Depa tangan di tempatannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai mendengarkan firmanmu, sudah selesai. Memuji dan memilihkan namamu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah. Engkau berkati selalu. Engkau berkati juga kami yang sudah mendengarkan firmanmu, supaya bisa kami pergunakan dalam kehidupan kami. Supaya bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kan Omi. Yeay, kita sudah mau memasuki bulan Desember. Yang artinya bulan Desember kita akan merayakan Natal. Siapa di sini yang udah gak sabar nungguin Natal? Yang gak sabar dapet hadiah? Atau ada yang gak sabar pengen pake baju baru? Ayo, siapa di sini? Tentunya Natal itu penuh dengan sukacita. Nah, tapi ada informasi lagi yang menarik nih buat adik-adik di rumah. Yang siapa aja di sini yang pada kangen? Superbook! Yeay! Kan Omi juga kangen nih sama Superbook. Tentunya adik-adik pasti kangen kan sama Superbook. Di sini kemarin juga kan Omi ada nerima nih, ada yang nanyain kapan kok. Gak pernah pake Superbook lagi. Nah, ini tiba saatnya. Di Desember, kita akan menyaksikan Superbook kembali. Yeay! Akhirnya. Nah, tiba saatnya juga nanti akan kita menyaksikan Superbook. Dan di tanggal 25 Desember adalah tepat hari Natal kita. Pastinya ada yang menarik, ada yang seru banget. Dan adik-adik harus tungguin, harus saksikan ibadah Natal kita yang bakalan seru banget, bakalan unik banget, bakalan kreatif banget. Nah, adik-adik persiapkan, terus tetap semangat juga. Sampai nanti. Sampai nanti. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa bersama saya Sebastian. Salam hangat. Telah ditemukan salah satu fakta bahwa anak muda lebih memilih untuk bekerja di rumah ketimbang bekerja di kantor. Alasannya teras. Karena adanya COVID yang mengintai mereka. Salah satu reporter kami telah berhasil bertemu dengan pemilik perusahaan ternama PT. Abam Sukses Makbur. Berikut beritanya. Terima kasih telah menonton!